Selamat datang kembali di channel youtube Bang ERP Kali ini kita akan belajar Percobaan, Ruang sampel, dan Kejadian A. Percobaan Percobaan adalah suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan Contoh 1. Melampar sebuah koin 2. Melampar sebuah dadu 3. Melampar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus 4. Melampar dua buah koin sekaligus 5. Melampar dua dadu sekaligus Nah, ini adalah contoh-contoh dari percobaan Sebenarnya ada banyak lagi ya Dan tidak mesti harus koin atau dadu Boleh juga pengambilan bola dari kantong atau dari kotak Dan lain-lain ya B. Ruang sampel dan titik sampel Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan Ruang sampel di notasikan dengan S Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel Contoh 1 Pada percobaan Pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali Tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel Penyelesaian Perhatikan pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6 Satu kali Maka hasilnya yang mungkin muncul adalah Salah satu dari 6 sisi mata dadu itu Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 Maka Ruang sampel adalah S sama dengan himpunan yang beranggotakan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi ini sisi-sisi yang mungkin muncul ya Kita data Dan nyatakan dalam himpunan Titik sampel adalah Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Bedanya ruang sampel dengan titik sampel Di sini ya Kalau ruang sampel itu dinyatakan dalam bentuk himpunan Sementara titik sampel itu disebutkan saja Satu persatu Seluruhnya ya Banyak anggota ruang sampel NS sama dengan enam Ya banyak anggotanya dihitung dari sini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi NS-nya ini ada enam Mudah kan Kita lanjut Contoh dua Pada percobaan melampar sekeping uang logam Sebanyak satu kali Tentukan ruang sampel Ditik sampel Dan banyak anggota ruang sampel Penyelesaian Ketika melempar sekeping uang logam Maka sisi yang mungkin muncul adalah Sisi angka kita sebut A Atau sisi gambar kita sebut G Maka Maka ruang sampel adalah S Sama dengan himpunan yang anggotanya A dan G Oke Ya A itu angka G itu gambar Titik sampel adalah A dan G Ya disebutkan Banyak anggota ruang sampel NS sama dengan dua Itu dilihat dari sini ya Banyaknya satu, dua Ya Jadi NS sama dengan dua Mudah kan? Contoh tiga Pada percobaan melempar sekeping uang logam Dan sebuah dadu sekaligus sebanyak satu kali Tentukan ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel Penyelesaian Perhatikan tabel berikut Oke Kita buat dalam bentuk tabel Karena terdiri dari uang logam dan sebuah dadu ya Ini tabelnya Disini uang logam Sebelah sini ya Sebelah sini dadu Nah uang Sisi Sisi uang logam Yaitu A Dan G Ya Ini adalah Titik sampelnya Kemudian dadu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 sisi ya Nah ini dilempar sekaligus Tentu saat dilempar sekaligus Kemungkinan yang muncul adalah Kita lihat dari tabel ini A Dengan satu Maka ditulis A Dan satu Ini di Kurungkan Pakai kurung biasa ya Lalu A dengan dua Maka A Dua Lalu sini A tiga Disini Kolom ini A empat Disini A lima Disini A enam Nah untuk ini G ya G dengan satu Maka di kolom ini Jadi G satu Kolom ini G dua Ini G tiga Dan ini G empat Kolom yang ini G lima Kolom yang ini G enam Sehingga Inilah ruang sampel Dari Pelemparan Sekeping uang Logam Dan Sebuah dadu Ya Jadi Inilah ruang sampelnya Sehingga ruang sampel Adalah S sama dengan Kita tuliskan dalam Himpunan Ya Jadi Kita data A koma satu Koma A koma dua Koma A tiga Koma A empat Koma A lima Koma A enam Koma G satu Koma G dua G tiga G empat G lima Dan G enam Inilah ruang sampel Tentu Banyak Anggota ruang sampel N S sama dengan Dua belas Ini dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Atau Dua belas ini Juga boleh kita hitung Seperti ini Seandainya Tidak mendata Ya Nah Uang logam Kemungkinannya kan ada dua Yaitu angka dan Gambar Nah dadu Kemungkinannya ada enam Itu satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah itu kita kalikan Karena dia dilempar sekaligus Ya Kejadian ini Terjadi bersamaan Ingat Ingat Sebelumnya Aturan perkalian Jadi kita kalikan Dua kali enam Matanya diperoleh N S sama dengan Dua belas Mudah ya C Kejadian Kejadian adalah Himpunan bagian dari ruang sampel Kejadian Kejadian dinotasikan Dengan satu huruf kapital Seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z Banyak anggota kejadian A ditulis N A Banyak anggota kejadian B ditulis N B Dan seterusnya Kejadian dibedakan menjadi dua macam Yaitu Kejadian sederhana Yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel Misal kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap Pada pelemparan sebuah dadu Yaitu Himpunan yang anggotanya dua Bilangan prima genap pada dadu yaitu dua Jadi hanya satu titik sampelnya atau hanya satu anggotanya Kejadian macemuk Yaitu suatu kejadian Yang memiliki lebih dari satu titik sampel Misal Kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu Yaitu Satu tiga lima Himpunan satu tiga lima Ini kejadiannya Bilangan ganjil pada dadu Oke Jadi kejadian macemuk itu Dia anggotanya ini Harus lebih dari satu Telah disebut kejadian macemuk Oke Mudah ya Nah oke Untuk lebih memahami Kita bahas contoh soal Dan penyelesaiannya Contoh satu Pada pelemparan dua buah dadu bersisi enam sekaligus Sebanyak satu kali Tentukan Penyelesaian A. Ruang sampel Dan banyak anggota ruang sampel B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah enam Penyelesaian A. Ruang sampel Untuk menentukan ruang sampel Kita gunakan tabel Perhatikan tabel berikut Oke ini Dua dadu ya Dua buah dadu Jadi kita pakai tabel Biar lebih paham Oke seperti ini tabelnya Dadu satu di sebelah sini Dadu dua di sebelah sini Nah dadu satu Tentu ada enam sisi ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini Mata dadunya Dadu dua juga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke Jadi kita isikan kolom-kolom yang kosong ini Kita mulai dari kolom ini Tentu pasangkan Satu dengan satu Isikan kemari Ya Satu koma satu Dikurungkan dengan kurung biasa ya Kemudian di sini Satu koma dua Disini satu koma tiga Disini satu koma empat Disini satu koma lima Disini satu koma enam Disini dua dan satu Disini dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Empat satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Empat enam Disini lima satu Lima dua Lima tiga Lima empat Lima 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 enam Di kolom ini Di kolom ini Enam satu ya Enam satu Enam dua Enam tiga Sini enam empat Enam lima Dan terakhir Enam enam Nah Inilah Ruang sampel NS nya Sama dengan Enam kali Enam Ya Sama dengan Tiga puluh Enam Nah caranya Tadi seandainya Tidak di data ini Kita dapat menghitung NS nya dengan cara Ya dadu itu Dadu ada enam ya Dadu satunya Enam ini Dadu duanya juga Ada enam Ini dilempar sekaligus Maka dikalikan Ya Jadi tiga puluh Enam Ingat ya Dikalikan ya Kalau dilempar sekaligus B Kejadian muncul mata dadu Berjumlah enam Yaitu Satu lima Dua empat Ya Kita lihat dari tabel ini ya Ini asalnya dari tabel Kita cari yang jumlahnya Enam tentunya Nah contoh ini ya Kalau ini satu satu Itu kan jumlahnya dua ya Satu tambah satu Ini satu dua dijumlahkan Satu tambah dua Tiga ya Jadi kita cari yang jumlahnya Enam Tentu satu lima Ini ya Satu lima Terus Dua empat Oke Ini tiga tiga Lalu Empat Dua Dan terakhir Lima satu Oke Jadi Inilah Kejadian Muncul mata dadu Berjumlah enam Sandan yang ditanya Banyaknya Maka kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi ini Sandan yang kejadiannya Kejadian A Maka Banyaknya disebut N A Sama dengan Lima ya Banyaknya ini Mudah ya Contoh Dua Tanpa menuliskan semua anggota ruang sampel Tentukan banyaknya anggota ruang sampel percobaan berikut A Melempar dua koin dan satu dadu sekaligus sebanyak satu kali B Melempar satu koin dan dua dadu sekaligus sebanyak satu kali C Pengambilan dua kartu sekaligus dari lima puluh kartu bridge Penyelesaian A Dua koin dan satu dadu Maka ini sama dengan Nah dua koin Koin pertama Dua kemungkinan ya Dikali dengan koin kedua juga ada Dua kemungkinan Yaitu angka gambar Dan satu dadu Kalikan dengan enam kemungkinan ya Satu dadu ada enam kemungkinan Jadi ini dikalikan Karena dia dilempar sekaligus Jadi menggunakan aturan perkalian ya Ingat Perkalian ya Bukan penjumlahan Jadi kita kalikan hasilnya adalah Dua puluh empat D Satu koin dan dua dadu Maka NS sama dengan Satu koin itu ada dua kemungkinan Nah dua dadu Dadu pertama ada enam kemungkinan Dadu kedua ada enam kemungkinan Ini dikalikan semua Hasilnya adalah Hasilnya adalah 72 Nah pertanyaan C Mengambil dua kartu sekaligus Dari 52 kartu bridge Ingat Misalkan terambil Satu dua Ya sekaligus ngambil ya Satu dua dan dua satu Apakah sama satu dua dengan dua satu Ya Satu dua itu artinya Terambil kartu bernomor satu Dan bernomor dua Nah dua satu itu artinya Terambil kartu bernomor dua Dan bernomor satu Nah itu sama saja ya Jadi kalau sama saja Berarti penyelesaian dari soal ini Menggunakan kombinasi Bukan permutasi ya Jadi NS sama dengan Kombinasi dua dari 52 ya Dua dari 52 Kita hitung sama dengan 52 faktorial Per Dua dulu ya Ini dua faktorial Kali 50 faktorial Itu diperoleh dari 52 kurang dua ya Jadi 50 faktorial Sama dengan 52 kali 51 Kali 50 faktorial Per Nah dua faktorialnya Kita jawabkan Dua kali satu Ini 50 faktorialnya tetap Karena sudah ada di atas ya Kali 50 faktorial Kita bagikan 50 nya Lalu Duanya dengan 52 Jadi 26 Nah 26 kali 51 Itu sama dengan 1326 lah NS nya Contoh 3 Misalkan Di dalam sebuah kotak Terdapat 5 bola biru Dan 4 bola kuning Kita akan mengambil Bola sebanyak 3 bola sekaligus A Tentukan banyak Ruang sampel Dari pengambilan B Tentukan banyak Anggota dari Kejadian Terambil 2 bola Biru Dan 1 bola Kuning Penyelesaian Nah yang A Ruang Sampel Yaitu Mengambil 3 bola Sekaligus Dari 9 bola Kenapa 9 bola Ini ya Ini kan bolanya Ada yang biru Sebanyak 5 Dan yang kuning Sebanyak 4 Nah kalau Bicara ruang sampel Kita tidak bedakan Biru dan kuning Jadi Dijumlahkan ya 5 tambah 4 Itu 9 Jadi Mengambil 3 bola Dari 9 bola Ini menggunakan Kombinasi Ya NS sama dengan Kombinasi 3 dari 9 Sama dengan 9 faktorial Per 3 ini Dulu Lalu kita kurangkan 9 Kurang 3 Yaitu 6 faktorial Sama dengan 9 faktorialnya Kita jabarkan 9 kali 8 Kali 7 Kali 6 Faktorial Per 3 faktorialnya Kita jabarkan 3 kali 2 Kali 1 Nah 6 faktorialnya Tetap Karena di atas Sudah Sudah ada ya Nah faktorial Jadi ini bisa dicoret Nanti Kita coret Lalu 3 dengan 9 Jadi 3 ya 2 dengan 8 8 nya Bagi 2 Jadi 4 Nah 3 Kali 4 Kali 7 Itu adalah 84 lah NS nya Kemudian Pertanyaan yang B Misal Kejadian A Sama dengan Kejadian Terambil 2 bola Biru Dan 1 bola Kuning Ini Pertanyaannya Oke Jadi N A Karena dia Kita Misalkan tadi Kejadian A Jadi N A Itu Banyaknya Sama dengan Kombinasi 2 dari 5 Ini adalah Pengambilan 2 bola Biru Ya Ini 2 bola Biru Dari berapa Banyak Bola Biru Ada 5 Di soal Dikali Pengambilan Bola Kuning Yaitu 1 bola Kuning Dari Ada Berapa Bola Kuning Di kotak Ada 4 Ini Kita Itu 5 Bakhtorial Per 2 Bakhtorial Ini kita Kurangkan Jadi 3 Bakhtorial Kali Ini kita 4 Bakhtorial Per 1 Bakhtorial Kali 4 Kurang 1 3 Bakhtorial Sama dengan Ini kita Jabarkan 5 Kali 4 Kali 3 Bakhtorial Per 2 Kali 1 Ini tetap Kali 3 Bakhtorial Dikali 4 Bakhtorial Kali 3 Bakhtorial Per 1 Bakhtorial Itu 1 Kali 3 Bakhtorial Kita Coret Yang Sama 3 Bakhtorial Dengan 3 Bakhtorial Di Sebelah Sini Juga 3 Bakhtorial 3 Bakhtorial Jadi Sama Dengan Nah Ini 5 Kali 4 20 Bagi 2 Itu 10 Kali Nah Ini 4 Per 1 4 Jadi NA Sama Dengan 4 10 Kali 4 40 Mudah kan? Demikian Pembahasan Selamat Selamat Belajar 1 1 2 2